Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan nombor 6 di muka surat 214 dalam buku teks matematik tahun 5. Jadi sebelum itu sekiranya murid-murid ingin lihat video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Oke murid-murid, sebelum ini cikgu dah upload dah video untuk soalan nombor 1 hingga 5. Sama, kalau murid-murid nak tonton video-video tersebut, murid-murid boleh rujuk ruangan komen video nombor 6 ni. Cikgu dah letakkan link video untuk soalan nombor 1 hingga 5. Oke, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni melibatkan tajuk isi padu cacaya, iaitu liter dan mililiter. Sebelum kita selesaikan soalan nombor 6 ni, kamu kena tahu berapa perkara asas dalam tajuk isi padu cacaya. Yang pertama, satu liter sama dengan seribu mililiter. Liter kepada mililiter, darab seribu. Mililiter kepada liter, bahagi seribu. Seterusnya, kamu juga kena tahu perkaitan antara pecah nasas dengan perpuluhan. Perpuluhan, satu per dua ataupun setengah sama dengan sifar perpuluhan lima. Satu per empat ataupun suku sama dengan sifar perpuluhan dua lima. Tiga per empat ataupun tiga suku sama dengan sifar perpuluhan tujuh lima. Oke murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan A. Sifar perpuluhan tiga tujuh lima liter, tambah dengan sembilan ratus mililiter. Jawapan dalam mililiter. Sini mililiter. Mililiter dah sama kan? Sini liter. Liter kena tukar dulu kepada mililiter. Lepas tu baru boleh tambah dengan yang ini. Liter kepada mililiter. Liter kepada mililiter, darab seribu. Jadi, yang ini kena darab dengan seribu. Sifar perpuluhan tiga tujuh lima liter. Darab seribu. Tukar kepada mililiter. Okey. Darab dengan seribu. Ada tiga sifar kan? Jadi, perpuluhan gerak. Tiga tempat ke kanan. Satu. Dua. Tiga. Jadi, perpuluhan. Dah sampai sini dah. Okey, tulis. Tiga, tujuh, lima. Perpuluhan. Sifar. Potong sifar ni. Dapat. Tiga ratus tujuh puluh lima. Mililiter. Yang ini. Tambah dengan yang ini. Tiga ratus tujuh puluh lima. Mililiter. Tambah sembilan ratus. Mililiter. Jawapan dalam. Mililiter. Sekarang semua dah sama kan? Jadi, tiga ratus tujuh puluh lima. Tambah dengan sembilan ratus. Lima tambah sifar. Lima. Tujuh tambah sifar. Tujuh. Tiga tambah sembilan. Dua belas. Jadi, jawapannya seribu dua ratus tujuh puluh lima. Mililiter. Seribu dua ratus tujuh puluh lima. Mililiter. Okey, murid-murid. Sekarang kita pergi kepada soalan B. Enam satu per empat liter. Tambah dengan seribu seratus empat puluh mililiter. Tambah dengan tiga perpuluhan sembilan liter. Jawapan dalam liter. Okey, sini liter. 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 Dah sama kan? Yang ini. Mililiter kena tukar kepada liter. Sebelum itu. Dekat sini ada nombor bercampur. Yang ini kena tukar kepada nombor perpuluhan. Ada satu per empat dekat sini. Satu per empat ni sama dengan sifar perpuluhan dua lima. Okey. Kamu keluarkan satu per empat liter. Okey, keluarkan yang ini. Sama dengan sifar perpuluhan dua lima liter. Enam satu per empat liter ni. Enam satu per empat liter. Enam ini. Terus ganti dekat tempat sifar. Tulis enam per puluhan dua lima liter. Yang ini sudah tukar jadi nombor per puluhan. Okey. Sekarang tukar yang ini kepada liter. Mililiter kepada liter. Mililiter kepada liter bahagi seribu. Tulis seribu seratus empat puluh mililiter. Bahagi seribu. Tukar kepada liter. Okey. Operasi bahagi. Bahagi dengan seribu. Ada tiga sifar kan? Letak per puluhan untuk operasi bahagi per puluhan boleh gerak tiga tempat ke kiri sebab ada tiga sifar dekat sini. Satu. Satu. Dua. Tiga. Okey. Per puluhan dah sampai sini dah. Dapat satu per puluhan satu empat sifar. Potong sifar ni. Dapat satu per puluhan satu empat liter. Yang ini sudah tukar jadi nombor yang ini sudah tukar jadi nombor per puluhan. Yang ini sudah tukar jadi liter. Sekarang tulis ayat matematik yang baru. Tulis yang ini. Enam per puluhan dua lima liter. Tambah dengan yang ini. Satu per puluhan satu empat liter. Tambah dengan tiga per puluhan sembilan liter. Jawapan dalam liter. Okey. Liter. 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 Dah sama kan? Boleh tambah dah. Yang ini. Tambah dulu dengan yang ini. Enam per puluhan dua lima. Ada per puluhan kan? Letak per puluhan. Selepas per puluhan satu empat. Sebelum per puluhan satu. Tambah. Okey. Satu garis. Letak per puluhan. Lima tambah empat sembilan. Dua tambah satu. Tiga. Enam tambah satu. Tujuh. Yang ini. Tambah dengan yang ini. Ada per puluhan kan? Letak per puluhan. Selepas per puluhan. Sembilan. Sebelum per puluhan. Tiga. Sini sifar. Tambah. Okey. Dua garis. Letak per puluhan. Sini sembilan. Tiga tambah sembilan. Dua belas. Dua sini. Satu sini. Satu tambah tujuh. Lapan. Lapan tambah tiga. Sebelas. Sebelas per puluhan dua sembilan liter. Jawapannya. Sebelas per puluhan dua sembilan liter. Okay. Boleh murid-murid. Sekarang kita pergi kepada soalan C. 15 per puluhan sifar satu liter. Tolak dengan 860 mililiter. Tolak dengan 860 mililiter. Jawapan dalam liter. Sini liter. Liter. Dah sama kan? Yang ini dalam mililiter. Mililiter kena tukar kepada liter. Mililiter tukar kepada liter. Bahagi seribu. Ada tiga sifar kan? Letak per puluhan. Untuk operasi bahagi boleh gerakan per puluhan ke kiri. Tiga sifar. Tiga tempat. Satu. Dua. Tiga. Per puluhan. Dah sampai sini. Letak per puluhan. 8. 6. Sifar. Sini sifar. Potong sifar ni. Dapat sifar per puluhan. 8. 6. Liter. Okay. Yang ini. Sudah tukar jadi liter. Tulis yang ini. 15. Per puluhan. Sifar satu liter. Tolak dengan yang ini. Jawapan dalam liter. 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 Dan sama kan? Nombor per puluhan. Tolak dengan nombor per puluhan. 15. Per puluhan. Sifar. Sifar. Tolak dengan yang ini kan? Ada per puluhan. Letak per puluhan. Selepas per puluhan. 8. 8. 8. Sebelum per puluhan. Sifar. 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 Tolak. 2 garis. Letak per puluhan. Letak per puluhan. 1. 1. Tolak 6. 1. 1 ni. Kena pinjam dari sebelah. Okay. Pinjam dari sini. Sini 10. Sini 4. Pinjam lagi. 11. Sini. 9. 11. Tolak 6. 5. 9. Tolak 8. 1. 4. Tolak sifar. 4. 1 tolak sifar. 1. Sini liter. 14. Per puluhan. 1. 5 liter. Okay. Merit-merit. Sekarang kita pergi kepada soalan D. 40. Per puluhan. 3 sifar. 8 liter. Tolak dengan. 17. 1. 2 liter. Tolak. 580. Mililiter. Jawapan dalam. Mililiter. Yang ini. Mililiter kan. Dah sama dengan. Yang ini. Okay. Yang ini dalam. Liter. Yang ini dalam. Liter. Dua-dua ni. Kena tukar kepada mililiter. Okay. Nombor bercampur ini. Ada 1 per 2 kan. 1 per 2 ni sama dengan. Sifar per puluhan. 5. Jadi. Nombor bercampur ini. Boleh tukar kepada per puluhan. Keluarkan. 1 per 2. Liter. Sama dengan. Sifar per puluhan 5. Liter. 17. 1 per 2 liter ini. Nombor bercampur. Ganti dekat tempat. Sifar. 17 per puluhan 5. Liter. Okay. Sekarang. Tulis ayat matematik yang baru. 40 per puluhan. 40 per puluhan 3 sifar 8 liter. Tolak dengan. 17 per puluhan 5 liter. Tolak. 580 mililiter. Jawapan dalam. Mililiter. Okay. Sama macam tadi. Yang ini dengan yang ini. Dah sama kan. Tukar yang ini dengan yang ini. Kepada mililiter. Okay. Tukar yang ini dulu. Keluarkan 40 per puluhan 3 sifar 8 liter. Tukar kepada mililiter. Liter kepada mililiter. Darab seribu. Darab seribu. Tukar kepada mililiter. Darab dengan seribu. Ada 3 sifar kan. Jadi per puluhan. Gerak 3 tempat ke kanan. 1, 2, 3. Per puluhan. Dah sampai sini. Tulis 4 sifar 3 sifar 8. Per puluhan sifar. Potong sifar ini. Dapat 40,308 mililiter. Okay. Yang ini sudah tukar jadi mililiter. Sekarang tukar yang ini. 17 per puluhan 5 liter. Darab seribu. Tukar kepada mililiter. 17 per puluhan 5. 3 sifar. 3 sifar. 3 tempat ke kanan. 1, 2, 3. Jadi per puluhan. Dah sampai sini. Tulis 1, 7, 5. Sini sifar. Sifar. Per puluhan sifar. Potong sifar ini. 17,500 mililiter. Okay. Sekarang. Yang ini. Dah tukar jadi mililiter. Yang ini pun. Dah tukarkan. Tulis yang ini. 40,308 mililiter. Tolak dengan. 17,500 mililiter. Tolak dengan. 580 mililiter. Jawapan dalam. Mililiter. Okay. Sekarang. Semua dah sama dah. Okay. Ambil nombor ini. Tolak dengan. Nombor ini. Dapat jawapan. Tolak dengan yang ini. 40,308. Tolak dengan. 17,500. 8, tolak sifar. 8, sini sifar. 3 ini. Kenapa pinjam dari sini? 10, sini 3. Pinjam lagi. 13, sini 9. 13, tolak 5. 8, 9, tolak 7. 2, 3, tolak 1. 2, yang ini. Tolak dengan yang ini. 580. Okay. Tempat kosong ini. Tulis sifar. 8, tolak sifar. 8. Yang ini. Okay. Kenapa pinjam? Sini. 7. 10, tolak 8. 2. 7, tolak 5. 5, 2. Sini 2. 2. ML. Jadi jawapannya. 22,228 ML. Okay, murid-murid. Sekarang kita pergi kepada soalan E. Untuk soalan E ini, cikgu akan tunjukkan 2 cara pengiraan. Sekarang kita lihat cara yang pertama. 27, darab 3, 1.5 liter. Jawapan dalam ML. Liter kepada ML. Kita buat dulu operasi darab. Dapat jawapan. Jawapan itu tukar kepada ML. Tulis 27, darab 3, 1 per 5. Nombor bulat, darab dengan nombor bercampur. Yang ini, per dengan 1. Okay. Yang ini, kena tukar kepada pecahan tawajar. Darab, tambah. Tulis 27, per 1, darab 5 kali 3, 15. 15, tambah 1, 16, per 5. Okay. Sekarang, nombor atas, darab. Nombor atas. Nombor bawah, darab. Nombor bawah. 1 kali 5, 5. 27, darab, 16. Okay. Kita buat dekat tepi ini. 27, darab, 16. Okay. Nombor 2 digit, darab dengan nombor 2 digit kan? Kita boleh gunakan kaedah latest. Lokeh 1 petak. Sini 2 nombor kan? Pecah kepada 2 bahagian. Sini pun sama. Sini 2. Sini 7. Sini 1, 6. Okay. Sambungkan 7. Yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Okay. 7 kali 1, 7. 2 kali 1, 2. 7 kali 6, 42. 2 kali 6, 12. Garis pertama. Sini 2. Garis kedua. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 7, 13. Satu sini. Bawah garis ini. 1 tambah 2, 3. 3 tambah sifar. 3. 3 tambah 1, 4. Atas garis, sifar. Jawapan bentuk L. Sifar ni tak perlu tulis. Dapat 432. Jadi 27 darab 16. Dapat 432. Yang ini pecahan tawajarkan. Per adalah bahagi. Jadi tulis 432 bahagi 5. Buat operasi bahagi. 432 bahagi 5. Okay. Kamu kena tahu sifir 5 kan? Yang ini nombor kecil. Jadi sifar. Sifar kali 5. Sifar. Tolak. Garis. 4 tolak sifar. 4. Turunkan. 3. Sifir 5. Okay. 8 kali 5. 40. 8 kali 5. 40. Tolak. Garis. 3 tolak sifar. 3. Sini. Sifar. Turunkan 2. Ambil 30. 6 kali 5. 30. 6 kali 5. 30. Sini sifar. Sini dapat 2. Sini sifar. Sifar. Ada bagi. Tak ada nombor kan? Tambah 1 sifar. Bila tambah saja sifar. Bila tambah saja sifar. Letak perperluan. Okay. Turunkan sifar. 20. 4 kali 5. 4 kali 5. 20. 4 kali 5. 20. Tolak. 2 garis. Sini sifar. 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 Okay. Dapat 86 per puluhan 4. 86 per puluhan 4 liter. Ingat. Masih dalam liter. Sekarang. Liter tukar kepada mililiter. Liter kepada mililiter. Darab seribu. Tulis. 86 per puluhan 4 liter. Darab seribu. Tukar kepada mililiter. Darab dengan seribu. Ada 3 sifar kan? Jadi 86 per puluhan 4 ini. Per puluhan gerak 3 tempat ke kanan. 1, 2, 3. Per puluhan. Dah sampai sini. Tulis. 8, 6, 4. Okay. Sini 2 sifar. Per puluhan sifar. Potong sifar ini. Dapat. 86,400 mililiter. 86,400 mililiter. Okay. Langkahnya agak panjang kan? Sekarang kita lihat cara yang kedua. Okay. Untuk cara yang kedua ini. Kamu kena hafal jadual perkaitan antara pecahan dan per puluhan. Ada 1 per 5 kan? Ada 1 per 5 kan? 1 per 5 ini sama dengan sifar per puluhan 2. Jadi keluarkan 1 per 5. 1 per 5 liter ini sama dengan sifar per puluhan 2 liter. 3 1 per 5 ini. 3 1 per 5 ni. 3 1 per 5 liter ini. 3 ni terus ganti dekat tempat sifar. Dapat 3 per puluhan 2 per puluhan 2 liter. Okay. Yang ini sudah tukar jadi nombor per puluhan. Tulis 27. Tulis 27. Yang ini. Darat. 3 per puluhan 2 liter. Jawapan dalam mililiter. Okay. Sini liter. Sini mililiter. Buat dulu operasi darat. Okay. Lukis 1 peta. Sini 2 digit kan? Okay. Pecah kepada 2. Sini 2. Pecah kepada 2. Tulis 3 per puluhan 2. 27 dekat sini. Okay. Sambungkan bucu. Yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. 2 kali 2. 4. 3 kali 2. 6. 2 kali 7. 14. 3 kali 7. 21. Bawah garis ini. 4. Bawah garis ini. 1 tambah 1. 2. 2 tambah 4. 6. Bawah garis ini. 2 tambah 6. 8. 8 tambah sifar. 8. Atas garis ini. Sifar. Per puluhan. Ikut garis ini. Dekat sini. Jawapan. Bentuk L. Sifar ini. Tak perlu. 86. Per puluhan 4 liter. Yang ini. Tukar kepada mililiter. Liter kepada mililiter. Liter kepada mililiter. Darab seribu. 86. Per puluhan 4 liter. Darab seribu. Tukar kepada mililiter. 86. Per puluhan 4. Darab dengan seribu kan. 3 sifar. Berat 3 tempat. 1. 2. 3. Jadi per puluhan. Dah sampai sini. Tulis. 6. 4. Sini 2 sifar. Per puluhan sifar. Potong sifar ini. Dapat. 86. 400. Mililiter. Okey. Dapat jawapan yang sama. Tapi langkah ini. Agak panjang kan. Kena buat darab pecahan. Lepas tu buat operasi bahagi. Lepas tu. Ha. Dekat sini kena buat operasi darab. Operasi bahagi. Lepas tu tukar kepada mililiter. Langkahnya. Agak panjang. Lepas tu melibatkan. Pelbagai operasi. Tapi yang ini. Kamu kena ingat. 1 per 5 saja. 1 per 5 ni sama dengan. Sifar per puluhan. 2. Jadi yang ni. Terus boleh tukar kepada nombor per puluhan. Buat operasi darab. Liter tukar kepada mililiter. Terus dapat jawapan. Jadi murid-murid. Untuk soalan ini. Cikgu tunjukkan langkah panjang ni. Sebab. Kamu mesti kena tahu langkah ni. Okey. Kalau kamu dah faham yang ni. Selepas ni. Kamu boleh buat. Langkah ni. Untuk buat langkah ni. Kamu kena hafal. Jadual perkaitan antara pecahan dan. Per puluhan. Kalau kamu tak hafal jadual ni. Kamu terpaksa buat. Langkah yang panjang ni. Baik murid-murid. Sekarang kita pergi kepada soalan. F. 8 liter. 92 mililiter. Bahagi. 1000. Jawapan dalam. Mililiter. Okey. Yang ini dalam mililiter kan. Yang ini. Dah sama dengan yang ini. Yang ini. Liter tukar kepada mililiter. Lepas tukar. Tambah dengan yang ini. Lepas tambah. Bahagi dengan 1000. Okey. Keluarkan 8 liter. Tukar kepada. Mililiter. Okey. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. 2 liter sama dengan 2000 mililiter. 8 liter sama dengan. 8000 mililiter. Sekarang. Yang ini. Tambah dengan yang ini. 8000 mililiter. 8000 mililiter. Tambah dengan. 92 mililiter. Okey. Tulis. 8000. Tambah. 92. Sifat tambah 2. 2. Sini. Sini 9. Sini sifat. Sini 8. Dapat 8092. Okey. Yang ini. Bahagi dengan 1000. Tulis. 8092. Okey. Mililiter. Bahagi. 1000. 1000. Jawapan dalam. Mililiter. Okey. Bahagi dengan 1000 kan. Letak perpuluhan. 3 sifat. Untuk operasi bahagi. Gerakan perpuluhan. 3 tempat. Ke kiri. 3 sifat. 3 tempat. 1. 2. 3. Okey. Perpuluhan dah sampai sini kan. Jawapannya. 8 perpuluhan. Sifat. 92. Mililiter. Okey. Murid-murid. Cikgu dah bimbing soalan nombor 6. Di muka surat. 214. Sebelum cikgu tamatkan video ni. Cikgu nak ingatkan lagi sekali. Iaitu. Kalau boleh. Afal jadual perkaitan antara pecahan dan perpuluhan. Jadi sebelum itu sekiranya murid-murid masih tak faham. Sila ulang balik video ni. Kalau dah faham. Jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ni. Boleh klik like. Kalau tak suka video ni boleh klik dislike. Dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian terima kasih. Terima kasih.